KANTOR PENGADILAN AGAMA SOREANG Kayaan pengadilan agama kelas 2 soreang ke Bupaten Bandung masih ke titen gegek. Mang ratus-ratus warga nombokakarep ngurus perceraian ngadareg deg kaita tempat meh saban poena. Karerean anak warga nudatang nateh kaum wanoja, anumang rupa warga tisa kuliah ke Bupaten Bandung. Tisa prak-prak-prakan pendaftaran dibuka jam 7 isuk-isuk, nomor antrian gesnincak seratus genepuluh orang kasut gugat cerai anyar. Antayan warga di kantor pengadilan agama soreang kawas kituteh, geskaran dapan tisa praksa salat COVID-18. Sokomodumasar kena catatan pengadilan agama soreang, salila bulan Juli tepika Agustus 2020 meh sarebu seratus kasus gugat cerai anu kadaftar. Eta jumlah anusakituteh ngajawul dua tiklen batan sataun katompernaken. Faktor ekonomi alatan COVID-18 masih jadi kasang tukang pangreana perceraian. Jumlah persentase na ngahontal 70 persen. Reana jumlah lelaki Andungara Lige ngundiangkan konflik dinarumah tangga tepika antukna pamajikan anak ngajukkan gugatan perceraian. Pak, untuk dominasi ini tiket perceraian karena apa sih biasanya? Paling dominasi untuk perkara di sini masalahnya sama ya dengan yang seperti diberitakan sebelumnya tentang ekonomi karena kekurangan atau ketidakmampuan suami dalam kenapa kepada istrinya dan lain sebagainya. Ada juga tentang adanya pria atau wanita jaman lelaki juga ada, narkoba juga ada. Berarti faktor paling besar nih tentang corona seperti itu Pak, dampak corona? Kalau ada dampak corona ini setelah PSBB dinyatakan di buka ya, minorma ini memang petiripan tersebut sangat belejit di sini, teribu lebih waktu itu kan. Faktor utamanya adalah memang karena ekonomi ya. Luyu karena catatan petugas pengadilan agama Soryang, periode Juli tepika Agustus, Saban Poena, jumlah warga Anunga Juken perceraian Anyar, rata-rata nitih 100 tepika 250 orang.